Selamat datang di Gadoga, kita akan bahas DT8 Ultra dan seperti biasa di channel Gadoga teman-teman akan temukan beberapa hal yang belum atau tidak dibahas di channel lainnya. Saya beli ini harganya 500 ribuan, link pembelian ada di deskripsi video. Setelah saya cari-cari di toko online banyak yang kasih judul mereknya IWO, gak tau kenapa, padahal merek yang tertulis di box adalah DT1. Dan dari merek IWO sendiri ada juga ngeluarin seri yang namanya IWO Ultra. Tapi gini, kalau serinya adalah DT8 Ultra atau ada kata-kata DT, maka kemungkinan besar itu merek DT1 yang dibahas di video ini. Untuk pastikan, dia tanya aja ke penjualnya ini merek apa yang dijual. Sekilas info, Apple Watch itu sekarang sudah versi 8 saat video ini tayang ya. Dan seri tertinggi atau yang paling mahal itu adalah Apple Watch Ultra. Nah, DT8 ini punya bentuk tanda kutip mirip dengan Apple Watch Ultra. Selain DT8 Ultra, setahu saya setidaknya ada 7 smartwatch Cina lainnya yang punya model mirip-mirip. Ada W68 Ultra, X8 Ultra, IWO Ultra, HW8 Ultra, HD8 Ultra, GS8 Ultra, dan N8 Ultra. Dan mungkin masih ada lain lagi yang saya gak tau. Jadi bingung kan beli yang mana. Tapi yang saya tau, DT8 Ultra, W68 Ultra, dan X8 Ultra itu ukuran case-nya 49mm atau sama seperti Apple Watch Ultra. Sedangkan IWO Ultra dan HW8 Ultra itu ukurannya 45mm. Jadi lebih kecil sedikit daripada versi aslinya. Untuk GS8, N8, dan HD8 Ultra, saya belum tau ukurannya. Jadi gak bisa kasih komentar. Dari semuanya, kalau gak salah X8 Ultra yang punya bezel paling tipis. Tapi sayang saya cari masih jarang yang jual di Indonesia. Ada sih, tapi pre-order. Lanjut ke review DT8 Ultra. Yang pertama soal desain. Ini keren banget sih menurut saya. Mirip dengan Apple Watch Series 8 Ultra. Ukurannya sangat mirip. Dari website resmi Apple, tercantum ukuran tinggi 49mm, lebar 44mm, dan tebalnya 14,4mm. Lebar dan tingginya itu sama dengan aslinya. Hanya kalau DT8 Ultra justru lebih tipis sedikit. Bodinya terbuat dari plastik di bagian belakang, dan bagian depan dari bahan metal. Entah aluminium atau babet, tapi yang pasti bukan dari plastik. Cara bedakan paling gampang Apple Watch Ultra yang asli atau KW. Lihat aja sih bagian belakangnya. Kalau yang asli terbuat dari keramik dan ada merek Apple-nya. Lumayan berat kalau dibanding smartwatch pada umumnya, tapi masih nyaman dipakai kok. Warna bezel di sekeliling layar masih mengkilat. Jadi bikin tambah keren aja sih kelihatannya. Dan juga sudah chamfer sedikit jadi gak tajam seperti Apple Ultra aslinya. Nice. Untuk tali bawaannya termasuk lembut dan nyaman dipakai. Overall, build kulitnya bagus dan terasa solid. Ada 3 tombol. Kanan atas yang di crown untuk mati nyalikan layar. Kanan bawah untuk lihat recent menu atau fitur yang baru saja kita gunakan. Dan kiri bawah untuk masuk ke menu olahraga yang nanti akan kita bahas. Kalau kita pencet 2 kali di dalam menu, akan mengganti tampilan menunya. Ada yang bisa diatur ukuran ikonnya, ada juga yang gak bisa. Untuk sensitivitas dan responsivitas layar, saya nilai cukupan. Apalagi untuk kisaran harganya masih oke lah. Sekarang ke layar. Menurut situs resmi, ukuran 2 inci dengan resolusi 420x48 piksel. Gak tau bener atau enggak ya. Tapi yang pasti kalau kita pasang watch face photo, tampilannya sudah halus dan jelas ya. Kayak lah handphone umumnya lah. Dan ini bisa terlihat bezelnya masih terlihat lumayan tebal. Tapi ingat juga yang aslinya pun juga bezelnya gak tipis-tipis banget kok. Jadi ya masih oke lah. Dan kalau mau bezel terlihat tipis ya pakai watch face yang backgroundnya hitam. Seperti beberapa yang seperti ini. Aplikasi handphone bernama Wear Pro. Pilihan watch face saya sudah hitung satu persatu manual ada lebih dari 500 watch face yang bisa dipilih. Tapi sayangnya dari 500 itu yang saya suka gak sampai 10. 5 aja kayaknya enggak deh. Cuma ini balik ke selera masing-masing ya. Kalau mau pakai foto sendiri, pilih yang 3 paling atas ini. Layar belum AMOLED, tapi warna yang terlihat bagus sih menurut saya walau gak akan semencolok AMOLED ya. Layarnya 100% flat atau rata, jadi akan lebih aman dari goresan. Kalau mau lebih aman lagi ya kasih anti gores lah. Gak ada lapisan oleofobik, jadi pastinya akan gampang kotor kena sidik jari. Jadi sering-sering bersihin aja. Di luar ruangan, layar masih lumayan terlihat, tapi gak ada auto brightness. Untungnya kita bisa atur tingkat kecerahan dengan mudah melalui quick menu dengan cara geser ke bawah. Apakah ada always on? Jawabnya ya dan tidak. Ada pilihan screen off sebenarnya. Jadi setelah layar utama mati, akan ada tampilan yang lebih sederhana. Hanya ada dua pilihan screen off seperti berikut. Tapi anehnya ya, setelah beberapa menit itu kalau kita gak bergerak layar tetap mati total. Jadi gak bisa nyala non-stop atau 24 jam itu gak bisa. Kalau mau layar bener-bener nyala terus di setting, kita pilih yang screen time. Lalu pilih yang keep bright. Tapi anehnya kalau fitur raise to wake-nya aktif, saat posisi jam gak hadap atas, layar tetap mati juga. Tapi jangan khawatir, solusinya gampang banget. Buka quick menu dengan geser bawah, geser kiri, lalu matikan fitur raise to wake. Dengan begini layar akan terus menyala dengan tampilan watch face yang utama atau yang full color selama berjam-jam. Dan ini saya udah tes, kalau layar nyala terus dengan tampilan seperti ini full color, baterai masih bertahan sampai 8 jam lebih, dia jingkat kecerahan layar 75%. Tapi kita gak pake untuk bluetooth call ya. Jadi, kalau kamu mau pake jam ini buat gaya pas kondangan, bisa banget bro, tinggal full charge aja sebelum berangkat, setelah itu nyalain terus layarnya pas udah tiba di lokasi nanti. Kalau dengan pemakaian normal atau layar gak nyala terus, ini baterainya bisa tahan 2 harian. Kalau kita bandingkan dengan jam Amazfit, Mi Band, Huawei Band, Huawei Fit, dan sebagainya, di kisaran harga yang sama ya, daya tahan DT8 Ultra terkesannya sebentar, tapi sekedar info, untuk daya tahan 1-2 harian itu normal untuk jam yang punya fitur bluetooth call, yang nanti fitur bluetoothnya akan kita bahas. Dan kalau dibandingkan Apple Watch yang asli, daya tahan baterainya ya juga sama aja, 1-2 harian. Bedanya kalau yang asli jauh-jauh lebih pinter ya. DT8 Ultra punya mic dan speaker yang kualitas saya termasuk bagus, menurut saya, yang sebentar kita akan tes aja langsung. Ada 2 jenis koneksi bluetooth, yang pertama koneksi bluetooth pasif, artinya kita tetap bisa terima notifikasi dari beberapa aplikasi yang disupport oleh Wear Pro. Sayangnya aplikasi yang bisa kirim notifikasi jumlahnya cuma sedikit, yang bisa dilihat di layarnya cuma beberapa aja. Ini contoh notifikasi Whatsapp, jumlah karakternya juga cuma dikit, dan pilihan fontnya jelek, jadi kayak mesintik gitu loh fontnya. Lalu layarnya jadi terkesan kasar, padahal resolusi layarnya udah bagus atau tinggi. Dan kita juga gak bisa balas pesan atau quick reply. Dalam mode bluetooth pasif, jam tidak mengeluarkan suara sama sekali, dan hanya dalam mode vibrate saja, yang kekuatan getarannya cukupan, selama kita pakenya rapet ya. Kita juga bisa atur durasi gitarannya lebih lama atau sebentar. Kita gak bisa jawab telepon pake jam kalau di mode bluetooth pasif, jadi fungsi jam hanya sebagai notifikasi saja. Untuk bisa jawab telepon pake jam, kita mesti pake mode bluetooth aktif. Kita cukup aktifkan fitur BT Call atau Bluetooth Call, seperti yang terlihat di layar. Kalau ini aktif, kita baru bisa jawab telepon langsung dari jam. Ini suara ringtone dari jam karena ponsel dalam mode silent. Dan kita bisa jawab telepon langsung dari jam. By the way, untuk menonaktifkan ringtone jam, bisa melalui quick setting seperti terlihat di layar ya. Pada dasarnya kalau dalam mode bluetooth aktif, jam akan berfungsi sebagai bluetooth headset. Jadi kalau misalnya kita style youtube atau aplikasi lainnya, suara akan diteruskan ke jam. Dan kualitas speaker DT8 Ultra menurut saya termasuk jernih dan bagus ya, walau gak akan sebagus dan sekencang speaker handphone lah. Ini contoh suaranya. Kita bisa kontrol musik player dari jam, tapi hanya kontrol aja ya. Kita gak bisa simpen file musik langsung di jamnya. Gak ada memorinya. Dan sayangnya gak ada pilihan untuk atur volume. Ini disayangkan banget. Jadi untuk atur volume, tetap mesti dari handphone. Sedangkan ini kualitas suara mic dari DT8 Ultra. DT8 Ultra. S-mic DT8 Ultra. S-123. S-123. Di mode bluetooth aktif, kita bisa gunakan fitur Google Assistant dengan tab layar dua kali. Menelepon 1234. Sekarang kita ke fitur kesehatan dan olahraga. Sensor heart rate-nya beneran aktif alias bukan gimmick aja. Kalau kita lepas jamnya, dia jadi gak mau baca detak jantung. Hanya saja, kita perlu pakai jam dengan rapet agar sensor detak jantungnya bisa baca. Kalau kendor dikit aja, itu pebacanya jadi ngaco. Selain itu, pebacaan detak jantungnya relatif lebih lambat update-nya kalau dibandingkan alat kesehatan maupun smartwatch saya yang lain. Saya coba untuk olahraga dan pembacaan irama detak jantungnya naik dan turun kok, mengikuti detak jantung saya. Cuma ya itu tadi, lebih lambat aja update-nya dibanding smartwatch saya yang lain. Untuk akurasi sensor steps, terbilang bagus. Saya sudah lakukan pengetesan dengan penghitungan manual. Dari 1000 langkah, DT8 Ultra menunjukkan 942 langkah dan sebagai pembanding aja, Mi Band 7 menunjukkan angka 1011 langkah. Jadi, akurasinya masih di atas 90% lah. Bagus lah. Dan ini juga bisa dilihat, perbandingan detak jantung dengan Mi Band 7 menunjukkan hasil yang mirip. Fitur sleep monitor berfungsi. Ini perbandingan dengan Mi Band 7 menunjukkan lama waktu tidur yang mirip. Tapi belum bisa deteksi tidur siang dan juga soal akurasi ya, saya masih tetap lebih percaya Mi Band lah. Apakah punya GPS? GPS gak punya bro. Jadi jangan percaya spek yang tertulis di toko online ada tulisannya GPS. Fitur GPS yang ada di jam itu cuma screenshot dari rekaman olahraga kalau kita start workout-nya dari aplikasi Wear Pro yang masih bug juga sih aplikasinya. Jadi ini pakai GPS ponsel, bukan GPS jam. Dan sayangnya kalau kita start olahraga dari aplikasi Wear Pro di ponsel, sensor heart rate-nya itu gak aktif. Jadi ya percuma aja sih, karena pasti hasil kalorinya gak akan akurat. Jadi kalau mau olahraga, pakai saja menu yang ada di jam-nya langsung. Setidaknya kalau start dari jam, sensor heart rate-nya itu aktif. Dan ini walaupun ada beberapa mode olahraga, tapi data yang direkam sami maun atau sama aja bro. Ini olahraga yoga tapi ada penghitungan steps ya. Karena aneh. Kalau kita baca di laporannya, tetap aja juga gak ada data heart rate-nya alias langsung dikonversi jadi kalori. Ya singkatnya sih ya, kalau mau cari gadget yang buat rekam data olahraga, jangan ambil jam ini lah. Ambil aja Mi Band 7 atau Huawei Band 7. Hasilnya lebih bisa diandalkan. Kalau DT8 Ultra, ya cuma buat fashion aja lah. Gimana dengan sensor lainnya? Untuk blood oxygen, saya rasa sih fake atau palsu karena hasilnya beda dengan alat kesehatan dan juga dengan smartwatch lain-lainnya dari merek yang lebih terpercaya. Untuk sensor suhu fake juga. Ini liat saya semprot hair dryer, tetap aja suhunya gak berubah. Blood pressure fake atau palsu karena selalu kasih angka 120-an aja atau di angka normal. Padahal kalau dites pakai alat kesehatan, hasilnya beda. Sensor tekanan juga fake atau palsu. Sudah dibandingkan dengan jam yang ada barometernya, hasilnya beda. Gak ada kompas. Untuk ECG ini hanya hard monitor saja dengan tampilan ECG karena ini animasi ECG-nya sama aja alias bukan ECG. Beneran lah pokoknya. Ada NFC-nya gak? Tulisannya sih ada ya, tapi saya gak tahu gimana cara pakainya. Gak ada pilihan untuk tulis data dari ponsel atau gimana. Dan ini saya juga coba tembak langsung pakai card reader dan writer gak bisa. Apakah anti air? Iklannya sih katanya bisa dibawa berenang, tapi saya gak saranin. Ya kalau gak sengajakan cemplung lalu langsung diangkat atau sekedar hujan-hujanan sih saya rasa masih aman lah. Ada menu draining untuk mengeluarkan air dari lubang speaker dan mic, tapi saya rasa sih ini cuma aktifkan getaran aja bukan mode draining beneran yang seperti di Apple Watch. Soalnya setelah saya aktifkan draining beberapa kali, speakernya tetap aja gak jelas atau muffled setelah terendam air. Solusinya goncang-goncangin yang kencang banget bro. Sampai semua airnya keluar. Kalau nonton video ini di komputer pasti kelihatan banyak tetesan air dari lubang speaker setelah diguncang-goncang kencang. Untuk fitur lainnya silahkan lihat di layar aja sambil kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya bisa bluetooth call, build quality bagus dengan desain keren ya mirip lah dengan aslinya. Layar bagus dan bisa dinyalain non-stop layarnya selama 8 jam. sensor gerak atau raise to wake-nya berfungsi dengan baik dan pengoperasian setelah settingnya termasuk efektif atau mudah digunakan. Untuk kekurangan, fitur notifikasi kurang bagus dan juga pilihan aplikasi yang bisa kirim notifikasi cuma sedikit aja. Di fitur olahraga seadanya aja dan juga ini sebenarnya gak bisa dibilang kekurangan juga sih karena tergantung selera juga tapi ukuran jam ini termasuk dalam kategori besar. bukan yang gede-gede banget kayak jam Garmin gitu enggak tapi lebih besar kalau dibandingkan ukuran smartwatch pada umumnya ya jadi kurang cocok kalau dipakai wanita dengan tubuh yang langsing. Sedangkan ini tampilan saat saya gunakan. Tinggi saya 170 cm dengan berat sekitar 67 kg. Kesimpulan DT8 Ultra masuk ke kategori jam fashion alias dibeli ya untuk style dan modelnya untuk gaya-gayaan aja. untuk harga berbanding fitur ya cukup sesuai sih menurut saya walaupun saya rasa fitur-fiturnya akan juga jarang dipakai. Mungkin kalau dari harga agak sedikit mahal karena ini model masih baru keluar ya tapi kalau dari performa ya masih lumayan lah. Kalau yang gak punya Apple Watch Ultra aslinya mungkin akan sulit bedakan DT8 Ultra ini produk Apple asli atau bukan. Ya selama kamu gak ngeluarin HP Android kamu ya karena Apple Watch Ultra yang asli cuma bisa dipairing dengan iPhone saja. Jadi sekali lagi jam ini dibeli mostly untuk fashion aja kalau teman-teman butuh yang punya fitur fitness tracker yang mumpuni udah pasti jangan ambil atau jangan beli jam ini lah ya beli Mi Band Huawei Band dan sebangsanya lah. Semoga berguna terima kasih sudah menonton. gesam hubspot ditutup ini